Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Tribuner Siang ini saya sedang berada di Satreskrim Polres Sukabumi Polres Sukabumi kembali menanggap penambang emas ilegal Ketamatan tanpa izin Saat ini kita akan mencoba mendengarkan keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede Terlihat juga satu orang tersangka diperlihatkan Dalam konferensi PES pengeluapan kasus nambang wasil legal ini Jadi juga ada sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan Hasil menambang, ada bor dan sebagainya Kita akan dengarkan keterangan dan langsung dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede Tes, tes Bundur, bundur, bundur Bundur, bundur, bundur Kalau memiliki perhutanan itu tuh kawasan utam kan? Sikoblo Berarti ini bisa remang perluar Untuk utam perhutanan sama naik Bener banget Bener banget Undang-undang beroperasan Kalau undang-undang beroperasan Kalau undang-undang beroperasan Itu masuk cipta Cipta Tapi tetapi kita masih terapkan Masalah yang air Perambahan Perambahan Agak rapat bang Ini lapornya dari mana? Biar kelihatan ini Wilton Ada dua kan? Satu ya? Katanya Si ini juga melakukan Itu yang sebelumnya Oh yang sebelumnya Oh gitu Oke kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Rekan-rekan jurnalis Pada hari ini Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 Unit Tipiter Satres Green Pore Sukabumi Melaksanakan First Release Terhadap Pengungkapan Upaya Kegiatan Pertambangan Tanpa izin Yang masuk Dalam wilayah Kawasan hutan Kebetulan Pada Kegiatan Proses penyidikan Ini pun Kami Didekap Atau didampingi Oleh Subdit Tipiter Ditreskripsus Polda Jabar Sehingga pada saat Gelar ini Kami Bersama-sama Untuk Melaksanakan First Release Ini Yang bisa Kami jelaskan Untuk kronologisnya Yaitu Dimulai dari Tanggal 9 Agustus Kurang lebih Pukul 17.00 Dilakukan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal Di lokasi Yang Beberapa Waktu Sebelumnya Telah Dilakukan Penutupan Oleh Korko Pindah Kabupaten Sukabumi Dimana Pada Waktu itu Selain Kita Melakukan Upaya Penegakan Hukum Kemudian Membuat Sepanuk Atau Banner Himbawan Agar Tidak Melakukan Aktivitas Di Kawasan Hutan Tersebut Dan Yang berikutnya Adalah Melakukan Penutupan Lobang-lobang Dan lokasi Pertambangan Liar Pada Waktu itu Namun Satu bulan Berselang Dari Kejutan Penutupan Tersebut Baiklah Tribuners Yang sebelumnya Dari Polaris Sukabumi Juga Telah Menangkap Dan Area Tambang Telah Ditutup Wala Perkop Pindah Yang Masih Terdapat Aktivitas Sehingga Saat Ini Kembali Beratakan Penanggapan Kita Akan Kembali Mendengarkan Kelanjapan Keterangan Dari Kapolres Sukabumi AKBP Meruli Perdedik Tanahnya Cadas Bawanya Cadas Sekarang Di kedalaman 8 meter 8 meter Lebih Dalam Karena Cadas Dan Ini Yang Biasanya Babin Longsor Itu Ini Terimbul Karena Getaran Ini Terimbul 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 Di lokasi Di lokasi yang Sama Dengan Titik yang Sama Bergerak Dari Informasi Terkini Dari Warga Masyarakat Selama Beberapa Hari Dan Akhirnya Pada Pada Selasa Pada Hari Selasa Yang Lalu Tanggal 9 Agustus 2023 Penyidik Dari Unit Tipiter Satreskrim Pore Sukabumi Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Liat Di lokasi Tersebut Pada Awalnya Kita Mengamankan Beberapa Orang Yang Di sekitar Lokasi Yaitu Sebanyak 6 Orang Langsung Dibawa Ke Pores Sukabumi Untuk Didalami Dengan Beberapa Barang Bukti Dari lokasi Hasil Pemeriksaan Secara Marathon Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dilaksanakan Gelar Perkara Dengan Bukti Yang Didapat Dan Sepakat Dari Peserta Gelar Untuk Dinaikan Ketingkat Penyelidikan Setelah Dilakukan Di tingkat Penyelidikan 6 Orang Yang Tadinya Diperiksa Kemudian Didalami Peran Masing-masing Dan Kemudian Dilakukan Gelar Perkara Untuk Dinaikan Tingkatnya Atau Statusnya Dari 6 Orang Tersebut Satu Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dengan Peran Aktifnya Adalah Selaku Pemilik Lobang Modus Ofrandi Dari Proses Pertambangan Yang terjadi Di lokasi Yang sama Ini Ternyata Berbeda Dengan Beberapa Waktu Lalu Yang kita Lakukan Penegakan Hukum Yang mana Pada Waktu Sebelumnya Proses Penegakan Hukum Itu Terdapat Fakta Bahwa Orang-orang Yang melakukan Pertambangan Adalah Secara Inisiatif Tanpa Terkormir Kecuali Oleh Masing-masing Kepala Lutang Namun Untuk Saat Ini Rupanya Pelaksanaannya Ini Terkoordinir Oleh Beberapa Pihak Yang Mana Setiap Orang Atau Penambang Yang Akan Melakukan Penambangan Di lokasi Yang Dilarang Tersebut Di kawasan Hutan Harus Membayar Membayar Agar Mendapatkan Izin Lokasi Atau Mendapatkan Lokasi Untuk Menambang Berdasarkan Keterangan Dari Saksi-saksi Yang Ada Yang Kita Amankan Yaitu Membayar Sebesar 2 Juta Setengah Dengan Bukti Kuitansi Setelah Membayar Kemudian Mendapatkan Lokasi Baru Oleh Si Kepala Lobang Ini Merekrut Orang-orang Untuk Diajak Untuk Melakukan Pencarian Potensi Yang Ada Di Lokasi Yang Sudah Dia Bayarkan Tersebut Bergerak Dari Fakta Tersebut Penyidik Akan Mendalami Pihak-pihak Diluar Daripada Kepala Lobang Termasuk Dimana Atau Kemana Disetorkan Dananya Dan Pihak-pihak Lain Yang Terafiliasi Dengan Kegiatan Terkoordinir Ini Jadi Kami Minta Juga Kepada Semua Pihak Yang Mengatasnamakan Atau Mencari Keuntungan Dari Kegiatan Ilegal Ini Agar Stop Untuk Melaksanakan Kegiatan Tersebut Karena Kita Akan Mengurut Sampai Kemana Peran-peran Pihak-pihak Yang Turut Mengkoordinir Ataupun Menerima Keuntungan Dari Kegiatan Aktivitas Ilegal Ini Saat Ini Tim Dari Polda Sudah Datang Ke Kores Sekabumi Dan Proses Pengembangan Dari Perkara Ini Akan Dilakukan Secara Berkolaborasi Oleh Reskrip Kores Sekabumi Dengan Bekap Dan Bantuan Personil Dari Subdit 4 Dit Reskrip Sus Polda Jabar Itu Yang Bisa Kami Jelaskan Untuk Barang Bukti Yang Diamankan Dari Beberapa Waktu Yang Lalu Adalah Satu Unit Sepeda Motor Honda Bit Warna Biru Yang Digunakan Sebagai Alat Untuk Aktivitas Kemudian Satu Unit Sepeda Motor Honda Repo Warna Hitam Empat Karung Beban Yang Isinya Adalah Hasil Daripada Menggali Dari Lombang Lokasi Yang Sudah Dibayar Tersebut Kemudian Satu Unit Genset Dan Satu Unit Hammer Kemudian Satu Buah Palu Satu Buah Pahak Dan Satu Lembar Komitansi Serta Satu Kartu Tanda Anggota Kooperasi Ini Juga Termasuk Yang Akan Kami Dalami Perannya Bagaimana Cikal Bakale Termasuk Legalitas Dari Kooperasi Tersebut Sehingga Berani Untuk Mengkoordinat Untuk Pasal Yang Dipersangkakan Dalam Perkara Ini Adalah Pasal 89 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusahaan Utang Dengan Ancaman Pidana Paling Lama 15 Tahun Dan Juga Kami Lapis Dengan Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Mengenai Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Ancaman Pidana Paling Lama 5 Tahun Denda 100 Miliar Rupiah Ini Berapa Berapa lama Aktivitas Yang Tersangka Jadi Aktivitas Ini Adalah Di lokasi Yang Sebelumnya Kita Tutup Dan Mulai Beraktifitas Kembali 3 hari Tiga 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 hari Setelah Setelah Mereka Mulai Beraktivitas Dilakukan Pedagakan Hukum Oleh Kepolisian Infonya Ini Atas Laporan Dari Salah Satu Perusahaan Ya Betul Tentunya Kita Juga Bergerak Atas Dasar Laporan Atas Dasar Lapor Kemudian Dari Laporan Tersebut Yang Kita Dalami Dan Kita Lakukan Proses Penyelidikan Dan Penyelidikan Tersangka Mendapat Untungan Berapa Dari Selama Aktivitas Tersebut Ya Baik Itu Jadi Bagian Daripada Pendalaman Kita Yang Nanti Akan Kita Konfrontir Ya Baik Dengan Pihak Pihak Di Atasnya Sehingga Kita Dapatkan Dengan Perusahaan Ini Apa Dalam Aktivitas Menampang Ini Sehingga Mereka Kerap Menjadi Tersangka Lokasi Terjadinya Kegiatan Ini Adalah Di Lokasi Kawasan Hutan Kemudian Pelaksanaan Kegiatan Ini Adalah Kegiatan Merusak Daripada Kawasan Hutan Tersebut Ini Ketika Dikok Bayar Kepala Lombang Baik Ini Yang Kita Tetapkan Sebagai Tersangka Adalah Kepala Lombang Sedang Kita Dalami Ke Atasnya Sampai Dengan Nanti Kemana Untuk Tersangka Yang Sekarang Kepala Lombang Sebelumnya Adalah Betani Sementara Kalau Yang Dilaporkan Disini Adalah Kegiatannya Nanti Mungkin Kesimpulan Kita Yang Akan Mengarahkan Apakah Ada Pihak Pihak Lain Yang Terlibat Kalau Sementara Dari Keterangan Yang Didapat Oleh Penyidik Dan Diproses Dengan Satis Sebelumnya Pernah Bekerja Di Kegiatan Tersebut Dan Yang Sekarang Ini Baru Tiga Hari Mulai Cukup Cukup Oke Cukup 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 Baik